Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya hari ini teman-teman Semoga dalam keadaan sehat Amin Oke kali ini kita akan Pantau memantau Bebek entok yang berumur 20 hari Nah di umur 20 hari ini Kita akan memberikannya lagi Pakan alternatif yang Hijau-hijau lagi Yang seger-seger lagi Yang enak dipandang oleh mata Lagi Nah yaitu ini ada dari Rerumputan Nah ini dari rerumputan Yang ini teksturnya Agak lembek nih dan cocok Untuk bebek entok yang berumur 20 hari Di kampung kami namanya ini Bebira namanya Kalau bahasa kampung kami disini Bebira Jadi ini daunnya ini agak lembek Dan agak Agak tipis ya Nah ini cocok untuk Dimakan oleh bebek entok Yang masih kecil Yaitu berumur 20 hari saat ini Nah jadi ini Adalah pakan alternatif Yang kami ambil Yang saya ambil dari Sawah ini Nah ini Mantap Ini Mantap Dan sekarang saatnya Kita akan Potong-potong Kita potong kecil-kecil Supaya mudah dimakan Dan dilahap oleh bebek entok Yang berumur 20 hari ini Jadi Teksturnya ini Agak lembek Dan lemes Jadi Walaupun Besar sedikit dipotong Gak masalah Tapi lebih bagus lagi Lebih kecil-kecil lagi Supaya mudah Dicerna Dan dimakam Oleh bebek entok Itu sendiri Nah inilah dia Kalau kita sudah Potong-potong Seperti ini Dan kita cek lagi Apakah masih ada Yang potongannya Lebih besar Atau Besar-besar Kalau ada yang besar Kita perkecil lagi Dan kita Perkecil lagi Sehingga Mudah dimakan oleh Bebek entok Itu sendiri Oke Selanjutnya Kalau sudah Siap Kita berikan Atau campur Yang pertama Ini ada Dedaknya Ya Ini ada Dedak Selanjutnya Ini ada Nasi Akan tetapi Nasinya ini Kita campurkan Dengan I-4 Sebagai Probiotik Dan Sebagai Pelancar Pencernaan Untuk bebek entok Kita Nah kalau kita Menggunakan I-4 Ketika pakannya Tidak habis Maka Bau dari Nasi itu Tidak akan Menyengat Atau tidak akan Basi Bahkan Dia akan menjadi Permintasi Dan Lebih sehat Lagi Dan tidak Berbau Kalau kita Menggunakan I-4 Itu Nah sekarang Ini ada Kita campurkan Juga Mineral Supaya Menambah Percepatan Pertumbuhan Dan Membuat Bebek entok Lebih sehat Lagi Sehingga Pertumbuhannya Sesuai dengan Apa yang Kita harapkan Nah selanjutnya Kita tuangkan Nasi Yang sudah Kita campur Dengan I-4 Yang tadi Setelah itu Kita Ya Campur-campur Kita Aduk-aduk Hingga rata Dan juga Jangan terlalu Basah Dan Jangan terlalu Kering juga Kalau dia terlalu Basah Nanti Bulu Bebek entok Itu akan Basah Dan berpengaruh Kepada Kesehatan Dan pertumbuhan Untuk Bebek entok Itu sendiri Jadi Jangan terlalu Basah juga Jangan terlalu Berair Gitu Supaya Tidak Mempengaruhi Bulu-bulu Bebek entok Itu Supaya Pertumbuhannya Tetap Terjaga Dan Maksimal Gitu Nah sekarang Saatnya bilang Mantap Oke Waktu yang ditunggu-tunggu Sudah tiba Dan ini Yang ditunggu-tunggu Oleh Bebek entok Yang berumur 20 hari ini Yaitu Pemberian Pakan Kali ini Pakan alternatif Ini Yang dari Rumputan Yaitu Bebira Ini Jadi Sekarang ini Kita Pampau Bebek entok Ini Sudah siap Menunggu Santapannya Atau Makanannya Semoga Dia lahap Makan Dan Kalau dia lahap Makan Dia akan Pertumbuhannya Bagus Kenyang Dan Proteinnya Terpenuhi Dari Rumputan Atau Bebira Ini Oke Selanjutnya Perhatikan Air minumnya Apakah Sudah bersih Atau Belum Nah Jangan Biarkan Sampai Seperti Ini Karena Ini Yang Diminum Bebek Entok Ini Tidak Sehat Dan Tidak Bagus Untuk Bebek Entok Dan Itu Akan Mempengaruhi Pencernaan Untuk Bebek Entok Jadi Usahakan Kalau Airnya Sudah Kotor Silahkan Diganti Dengan Yang Bagus Dan Juga Jangan Lupa Berikan Vitamin Untuk Bebek Entok Berikan Vitamin Supaya Petumbuhannya Lebih Bagus Lagi Nah Untuk Memenuhi Vitamin Dari Kita Berikan Dari Air Minumnya Dan Proteinnya Dari Rumputan Yaitu Bebira Ini Atau Dedaunan Ini Jadi Inilah Kolaborasi Antara Vitamin Dan Protein Dari Rumputan Ini Sehingga Nanti Kalau Sudah Dimakan Akan Berpadu Menjadi Sumber Energi Sumber Pakan Dari Bebek Entok Yang Berumur 20 Hari Dan Sekarang Saatnya Kita Akan Memberikan Pakan Untuk Bebek Entok Ini Kita Siapkan Dulu Tempat Pakannya Sehingga Ini Kita Tambah Lagi Tempat Pakannya Menjadi Dua Karena Kalau Satu Tidak Cukup Untuk Bebek Entok Ini Supaya Lebih Leluh Atau Lebih Leluasa Lebih Bebas Memakan Pakan Ini Jadi Kita Buat Dia Menjadi Dua Tempat Pakan Nah Sekarang Kita Tuangkan Kita Tuangkan Saja Jangan Terlalu Banyak Jatuhnya Nanti Kurang Yang Dimakan Oleh Bebek Entok Jadi Inilah Dia Langsung Disuruput Saja Langsung Dimakan Saja Oleh Bebek Entok Yang Berumur 20 Hari Ini Jadi Walaupun Pakan Kita Hanya Rumputan Hanya Pakan Alternatif Hanya Pakan Dari Yang Hijau Hijau Akan Tetapi Perlu Kita Dorong Atau Sokong Atau Dukung Dengan Vitamin Vitamin Lainnya Seperti Tadi Nyebro Dari Air Minum Dan Juga Mineral Untuk Mempercepat Pertumbuhan Nah Selanjutnya Kalau Kita Tapi Kalau Kita Menggunakan Pakan Yang Bagus Pakan Yang Mahal Jadi Itu Ya Kurang Untuk Vitamin Tapi Kalau Ini Kita Seringkan Atau Kita Bantu Dengan Vitamin Vitamin Supaya Untuk Membantu Pertumbuhan Bebek Entok Itu Sendiri Jadi Inilah Dia Penampakannya Pakan Yang Gratis Pakan Yang Murah Meriah Tanpa Dibeli Hanya Bermodalkan Tenaga Sedikit Untuk Pergi Kesawah Untuk Mencari Rumputan Ini Untuk Mencari Yang Namanya Bebira Ini Kalau Bahasa Sininya Dan Itu Akan Menjadi Sumber Pakan Untuk Bebek Entok Kita Dan Tanpa Keluar Biaya Sepeser Pun Nah Itulah Dia Ini Bentuk Pakan Yang Gratis Tis-tis Jadi Kalau Kita Betanak Bebek Entok Ya Harus Seperti Ini Kalau Tidak Seperti Ini Kita Akan Banyak Mengeluarkan Biaya Dan Boros Biaya Dan Akan Mengakibatkan Kita Akan Kesulitan Di Dalam Beternak Itu Kalau Tidak Ada Pakan Kalau Kita Tidak Berinovasi Seperti Ini Untuk Mencari Pakan Tambahan Dari Rumputan Dan Bahan 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 Lainnya Oke Terima kasih Teman-teman Terima kasih Sudah Mengikuti Beternak Kro Untuk Memantau Dan Memberian Pemberian Pakan Untuk Bebek Entok Yang Berumur 20 Hari Dan Semoga Pertumbuhan Ini Terus Menerus Bagus Dan Terus Bagus Sehingga Menghasilkan Bebek Entok Yang Luar Biasa Dan Yang Bagus Oke Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.